Intro Coba lihat anak-anak kita sekarang pak Na'udzubillah min zalik Sedih kita lihat anak-anak kita pak Baru diberitahu satu sudah sepuluh keluar dari mulutnya Nah sekarang pertanyaan Kenapa anak-anak kita begitu? Kenapa kira-kira? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak Sembilan puluh persen salahnya orang tua mendidik anak kita Salah Salah dari mendidik Silahkan baca hasil penelitian psikologi pendidikan Silahkan baca tulisan-tulisan di koran, di majalah Tentang proses pendidikan silahkan Tapi keliru dan sesat ketika Bapak Ibu tidak buka Quran Khususnya Surah Luqman untuk mendidik anak Kita baca riset rujukan dari Eropa Rujukan dari Amerika Tapi kita tidak pernah buka Quran dalam mendidik anak Hakul yakin Kalau kita jauhi Quran mendidik anak Maka anak kita bisa jadi cerdas Bisa jadi jabatan tinggi Tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya Karena orang tua kita sekarang merasa hebat Kalau anaknya pintar bahasa Inggris Ustadz itu anaknya hebat betul tetangga saya Kenapa? Itu belum SD itu Ustadz sudah lancar bahasa Inggris Apa hebatnya? Banyak yang begitu Masa banyak Ustadz? Silahkan Bapak-Bapak ke Inggris Tanya Pak Menteri Tanya Pak Menteri Itu anak-anak di Inggris dari kecil ya bahasa Inggris Pak Benar Ayo Meskipun dia lancar bahasa Korea, bahasa Inggris Kalau berdoa dia pakai bahasa Inggris Oh my God Please help me my mother Pasti dia pakai bahasa Bugis juga Kalau dia orang Bugis Ya kan? Ngapain Pak? Maka diri anak kita Quran kembalinya Satu kisah Rasulullah ke suatu tempat Dalam perjalanan ke tempat tersebut Nabi melewati pemakaman Nabi lalu bersabda Langkahkan kakimu dengan cepat Ketika lewat pemakaman Seluruh sahabat mempercepat langkahnya Sampai Nabi ditujuan Selesai urusan Balik lagi dengan rute yang sama Lewat di pemakaman Seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat Karena tadi diperintah cepat Tanpa perintah Nabi Pecepat langkah Nabi katakan Tidak usah Kau santai aja jalan Ya Rasulullah Tadi pergi disuruh cepat Sekarang kau tidak Tidak kata Nabi Tadi itu Andai kau diberi telinga Seperti pendengaranku Tadi itu waktu pergi Disiksa ini orang dalam kubur Saya tidak mau Lama-lama mendengarnya Tidak tegas saya mendengar dia disiksa Maka saya mau jauh Supaya tidak dengar Waktu pulang tidak lagi Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril Allah perintahkan Hentikan siksaanmu Wahai penyiksa di kubur Tidak mungkin Saya siksa orang tuanya di kuburnya Sementara anaknya di dunia Lagi belajar mengaji Membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Baru kalimat basmala Dia baca anaknya Allah sudah katakan Berhenti kau siksa anaknya Orang tuanya Nabi tidak mengatakan Saya dengar Anaknya kursus bahasa Inggris Anaknya kursus aritmatika Anaknya kursus komputer Tidak Tapi apa? Quran Maka didi anak kita Quran Ya Pak ya? Itu dosa anak-anak Yang masih sekolah Kalau kita ini Yang sudah punya istri Model durhakanya Nah seperti tadi Lebih takut sama istrinya Daripada Ibunya Nah itu kan ada Laki-laki dosa Sama mertua Sama ibunya Gara-gara takut sama istri Hilang berkah hidup rumah tangga Kalau ibu Takut sama istri Berbuat baik Sama orang tua Gara-gara takut sama istri Mestinya istri yang baik Dia sujud syukur Ketika mertua Anaknya Kenapa? Berdoa Ya Allah Mudah-mudahan Anakku juga Seperti ini Ketika saya curah Sudah punya istri Masih mengingat saya Tapi kalau dari kecil Anak kita dipertontonkan Tidak boleh berbuat Baik sama mertua Maka begitu Ibu nanti juga tua Dikasih masuk Pati jompo Sama anak mantunya Si mau kok Sih Dengar ibu-ibu ya Mestinya sujud syukur Alhamdulillah Saya punya suami Perhatian betul Sama mertua Mudah-mudahan Anak saya juga Seperti ini Ya Allah Terima kasih kau kirim Orang tua ini Gara-gara ini orang tua Saya punya suami Jadi menteri Andai saja bukan suami ini Orang tua ini punya anak Mungkin suami saya Pengangguran Bersyukur dengan cara Jangan halangi Dan kita juga suami Jangan bersebelah Mertua juga kita Adalah orang tua kita Konsep Islam itu Ada tiga orang tua Satu ibu bapak Dua mertua Tiga orang yang pernah Mengajari ilmu Itu orang tua kita Maka yang baik Datang ibunya suami Istri yang dah kasih hadiah Datang orang tuanya istri Suami yang kasih hadiah Malah jangan sembunyi-sembunyi Karena takut sama istri Masuk di dapur mamanya Mak-mak-mak Jadilah istri saya Mati saya Belem-belem Ya Tabir Jangan sampai bapak Menjadi anak durhaka Hanya karena takut Kepada istri Itu camkan itu pak Maka saya Saya bilang sama istri saya Boleh kau marah-marah Sama saya Ada rejeki dari saya Kau habisi duit Itu rejekimu Boleh kau maki-maki saya Kalau kau marah Boleh kau lempar Kepalaku yang pintu Tidak dikena Satu yang tidak boleh Sedengar Jangan pernah kau sakiti Perasaan ibu saya Begitu sakit Perasaan ibu saya Tidak ada mantan Orang tua Tapi istri Banyak Namanya mantan istri Itu harus tegas Ini prinsip Buat kita anak Ini golongan pertama Yang menderita Ketika sakaratil maut Anak yang durhaka Kepada orang tuanya Bagaimana dengan Almarhum Anak pak Tony Atau kita yang sudah meninggal Orang tuanya Ustaz Saya dulu anak durhaka Ustaz Berapa sering Sekalisi keluar air mata Ibu saya Ustaz Tapi saya sudah sadar Saya sudah hijrah sekarang Tapi orang tua Sudah di arah kubur Gimana cara Berbuat baiknya Satu Doakan Mendoakan orang tua Tidak harus pakai bahasa Arab Mendoakan orang tua Bagi memenikan Ada empat minimal Kita minta Ya Allah Ampuni dosanya Dua Terima amalnya Ada amal tidak diterima Ada Amal-amal pilkada Sumban jilbab Sepuluh ribu Supaya dicoblos Nanti ya Allah Mana jilbabku Sepuluh ribu Kata malaikat Bos Pilkada jilbabmu Ya Tidak sampai Pun kalau ada Amal orang tua kita Seperti itu Dia pernah caleg Maka kita berdoa Ya Allah Terima amalnya Orang tuaku Yang ketiga Lipat gandakan Amalnya tersebut Dan yang keempat Lapangkan alam kuburnya Jadikan kuburnya Menjadi taman-taman syurga Lalu tutup dengan doa Yang ada Al-Quran Doakan Yang kedua Cara berbuat baik Kepada orang tua Semeninggal Adalah Bersedekah Atas nama orang tua Nah Bersedekah Atas nama orang tua Ada lagi yang berkata Tidak sampai Kalau sudah meninggal Ustaz Mau bukti Bawa sedekah Kepada orang meninggal Sampai Mau bukti Mau pak Mau Saya kasih bukti Gimana caranya Bapak meninggal dulu Saya kirimkan Sedekah Sebab yang begini Alam gaib pak Tidak bisa diakali Kalau bapak Anda percaya Sudah mati duluan deh Saya kirim Pateha dengan Binatang kurban Yang ketiga Cara berbuat baik Kepada orang tua Sudah meninggal Adalah Mengunjungi Karib kerabatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton